Berita pertama saudara kecelakaan laut antara speedboot avatar bermesin 40 pk dengan speedboot non-reguler Rashiva 01 bermesin 200 pk. Kedua speedboot itu bertabrakan di perairan depan pelabuhan Tengkayu 1 SDF, Kota Tarakan. Kecelakaan laut yang melibatkan dua speedboot bermesin 40 pk dengan speedboot reguler bermesin 200 pk terjadi di sekitar perairan pelabuhan Tengkayu 1 SDF. Kronologisnya saat speedboot 40 pk avatar berlayar dari Pulau Selayu membawa muatan kepiting, tidak memiliki penerangan sehingga menabrak speedboot non-reguler Rashiva 01 yang membawa 15 orang penumpang. Akibat kecelakaan itu speedboot avatar sempat terbalik sebelum akhirnya dievakuasi ke pinggir dengan cara ditarik menggunakan tali. Dua orang yakni Rizwan dan Arief sebagai motoris kedua speedboot itu mengalami luka akibat kecelakaan. Rizwan mengalami luka gores di bagian pelipis sementara Arief mengalami luka di bagian kepala dan kaki. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Setelah terjadi kecelakaan speedboot antara speedboot non-reguler mesin 200 pk, speedboot Rashiva 01 dengan speedboot 40 pk yaitu speedboot avatar. Jadi kronologisnya kurang lebih speedboot 40 pk ini berlayar dari Pulau Selayu, Kabupaten Bulungan dengan membawa muatan kepiting kurang lebih sebanyak 4 basket. Karena speedboot avatar ini tidak ada penerangan, kemudian menabrak speedboot non-reguler 200 pk yaitu speedboot Rashiva 01 dengan muatan kurang lebih 15 penumpang. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa, korbannya hanya dari speedboot avatar, yakni dua orang motoris mengalami. Setelah sandar di Pelabuhan Tengkayu 01, para saksi dan motoris langsung diamankan petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Penyelidikan lebih lanjut ditangani langsung oleh jajaran Satpol Airpol Restarakan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan.